Nah, dengan misalnya kayak kami di sini, ada tiga direksi yang perempuan itu adalah suatu wujud bahwa kesetaraan itu sudah terjadi. Seperti momentum untuk mengingatkan lagi para wanita-wanita di Indonesia, apa yang telah dilakukan oleh Raden Kartini itu tidak sia-sia. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di zamannya Kartini dengan kita sekarang itu jauh lebih bagus dan apa yang diperjuangkan itu adalah kesetaraan, emansipasi, kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan terutama. Dan sekarang bukan cuma kesetaraan pendidikan yang kita dapat, kesetaraan dalam lingkungan kerja. Nah, dengan misalnya kayak kami di sini, ada tiga direksi yang perempuan itu adalah suatu wujud bahwa kesetaraan itu sudah terjadi. Jadi itu suatu wujud bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kartini itu sudah terjadi. Nah, sekarang kalau kita mau flashback lagi, dalam kondisi yang sedemikian rupa yang dialami dulu ibu kita Kartini, di zaman itu betul-betul perempuan itu ditugaskan hanya untuk di rumah, tidak perlu pintar, melayani suami, membesarkan anak-anak. Itu dibandingkan dengan bagaimana feodalisme yang terjadi pada saat itu, terus perempuan-perempuan yang ingin maju itu dianggap pembangkang, dibandingkan sekarang orang-orang yang ingin maju itu diapresiasi. Terima kasih. Terima kasih.